Pada soal berikut, untuk mencari volume bola digunakan rumus 4 per 3 dikali PR pangkat 3, sedangkan untuk volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat dikali T, di mana P-nya bisa digunakan 2 2 per 7 atau 3,14. Pada soal di mana terdapat air di dalam wadah berbentuk setengah bola, dipindahkan ke dalam wadah lain yang bentuknya adalah tabung, dan di sini kita ingin mencari tinggi dari tabungnya. Di mana bola dan tabung memiliki jari-jari yang sama, yaitu 10 cm. Sehingga di sini karena air yang dipindahkan ke dalam wadah yang berbeda, tetapi volumenya tetap, sehingga bisa kita simpulkan bahwa volumenya adalah sama dari kedua wadah tersebut, yaitu volume setengah bola adalah sama dengan volume tabung, di mana setengah bola, yaitu setengah, dikali 4 per 3, dikali P, dikali R pangkat 3, yaitu 10 x 10, sama dengan volume tabungnya, yaitu P, dikali R kuadrat, yaitu 10 x 10, dan dikalikan dengan tinggi dari tabung. Sehingga di sini 2 dan 4 dicoret, sisa 2 dan 1, lalu P-nya dicoret, dan 10 x 10 dicoret, dengan 10 x 10, sehingga tersisa 2 per 3, dikali dengan 10 adalah sama dengan T, sehingga T-nya adalah sama dengan 20 x 3, atau sama dengan 6,67 cm, kita peroleh tinggi dari air dalam wadah tersebut, yaitu 6,67 cm. Sampai jumpa di soal berikutnya.